Sebelum kita masuk ke videonya, memang ingetin ya, video ini hanya preview dari manua aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau black comic-nya di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Oh iya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, seris, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vidno. Langsung deskripsi aja ya, di link yang mau mencantumkan di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat wayah kia ya, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini, kita bakal lanjutin manua regressing 100 kalinya. Kita masuk di part 13. Di awal video ini, kalian mengetahui apa yang telah terjadi dengan si gangster Dumin sendiri tengah sibuk dan pertarungannya Luan Peragoblian. Dimana ia telah membunuh sebaiknya 120 goblin saat itu. Lalu, sembari mengecek statusnya, Rewind berpikir, Wah, aku sudah mendapatkan 2.000 gold saja. Kalau seperti ini terus, aku bisa mengumpulkan 20.000 gold dengan cepat dari web kedua. Tidak, aku akan menyimpan lebih banyak gold pada round ini dan nomor 2 common skill sekaligus. Kalau aku bisa melakukan itu, aku akan bisa mendapatkan The Heart's Truth Talks Rule. Namun, Rewind segera menghentikan pikirannya karena ia menyadari. Masih ada beberapa goblin yang mendekat ke arahnya. Lalu, dengan sebuah ayunan dari kisah bitnya, ia pun langsung menghabisi berpagobin sekaligus. Yang membuat goblin lainnya langsung takut padanya. Melihat tingkat para goblinnya yang enggan untuk maju ke arahnya, Jumin pun berkata, Hah? Apa kalian tidak mau maju? Baiklah, aku sendiri yang akan maju kalau begitu. Beberapa saat kemudian, sebuah suara pun terdengar di langit kota malam itu. Yang menandakan bahwa web pertama telah berakhir. Terus, ketika itu juga, para goblin yang masih bertorong di sana, langsung menghilang. Dan membuat para pelayan di sana, merasa kegirangan. Ah, huuh, aku masih hidup. Aku disirahat dulu. Sebelumnya puka 2 dimulai lagi. Saat itu, layar yang masih bertahan, ada 3933 orang. Dan pelayan yang mati, ada sekitar 467 orang. Dan sebagai hadiah, layar yang berhasil bertahan hidup, akan mendapatkan 500 gold tambahan. Jumin sendiri, kini, melangkah mendekat ke arah area tengahnya. Sembari berpikir, ada, 967 orang yang mati. Meskipun musuhnya, hanya seekor goblin. Tapi mereka, tidak bisa dirimikan begitu saja. Dan, ngomong-ngomong, dimana dia sekarang? Ah, disana rupanya, Cho Jung Sik, dia berhasil bertahan. Ya, tapi, pasti akan selesai baginya, untuk selama, dari Ron ini. Di saat, Ryumin memenatikannya, si yang tersendiri, yang nampak, tengah kabisan nafasnya, terlihat begitu waspada dengan sekitarnya. Karena ia merasa, para pelayan di sekitarnya, di dalam membunuh para goblinnya, dan hanya mengincar dirinya. Di saat, Cho Jung Sik, si gangster, tengah, bertekan sekitarnya, tiba-tiba saja, ada seorang player yang mendekat ke arahnya, dan langsung, menggunakan latihnya, untuk menyerahnya. Iyah, matilah sana, Cho Jung Sik! Namun, sebelum banyak itu bisa berdekati, si gangster, tiba-tiba saja, ada sebuah serangan, yang langsung membunuh dirinya, yang mana ternyata, itu adalah, si Black Dragon, serta, Wang Yong Min, yang menjaga, si gangster. Melihat aksi mereka, si gangster pun, tersenyum berpikir, tapi syukurlah, aku mempunyai mereka, otor tiap komen, memang sebuah hebat, karena mereka terus, memandangku seperti tameng badan, aku bisa melewati, web pertama, pada bajingan itu, tetap mengikutiku, meskipun aku tidak menggunakan, teriap komen, dan, aduh, luka aku cukup dalam, bisakah aku bertahan sama web yang tersisa? Sia, aku harus bertahan, aku harus bisa, melewati run kali ini, namun belum sempat mereka sembuh beristirahan, tiba-tiba saja, web kedua, kembali dimulai, dimana, 3.933 player, akan menghadapi, para Goblin, serta Hobgoblin, yang telah dilemahkan, sebanyak 7.886 ekor, namun, karena si peteron ini, para Goblin, saat ini, mempunyai 3 kali kekuatan, yang dari biasanya, dengan begitu, para player pun, kembali sibuk menghadapi, serangan para Goblin itu, Ryumin sendiri, dengan mudahnya, langsung memuntai habis, para Goblin dan Hobgoblin, yang mendekat ke arahnya, menggunakan sabit miliknya, dan, tak butuh waktu lama baginya, untuk membuat, mayat Goblin dan Hobgoblin itu, berserahkan, tak jauh, di depan gerbang masuknya, beberapa saat kemudian, Ryumin pun, telah mencapai, level ke 20, yang membuat, rank miliknya telah naik, dari, apparentes, menjadi regular, dan sekarang, dirinya, bisa menggunakan fitur, combination, juga, karena levelnya telah meningkat, skill miliknya, insignia update, telah diperkuat, yang mana, demik tambahnya telah meningkat, dari 100%, menjadi 120%, tambahan lagi, kill eksklusif, dari Reaper, naik update, telah berhasil, Ryumin telah jari, dan skill selanjutnya, akan dipelajari, ketika Ryumin, mencapai level 40, melihat pemberitahuan itu, Ryumin pun berpikir, akhirnya, aku mencapai level 20, sekarang, aku bisa menggunakan, fitur, combination, untuk membuat, unique item, yang tidak bisa, aku dapatkan, dari store, demik tambahan, dari, insignia update, meningkat, menjadi 20%, dan aku juga, bisa mendapatkan, skill baru, naik update, dapat, bersinergi, dengan baik, terhadap, dari Perun, karena dia, akan menjadi, lebih kuat, ketika malam hari, baguslah, dan, setelah, Ryumin, mengecek, semua, pemberitahuan itu, pada Goblin pun, kembali keluar, dari gerbang di depannya, yang membuat, Ryumin sendiri, tersenyum puas, mata para mereka, sempat di menuturkan, heh, selamat datang, aku bersama pelajari, skill baru, mari kita mulai, night of death, dengan begitu, ketika skillnya aktif, tiba-tiba saja, ada di sekitar, Ryumin, berubah menjadi gelap gulita, yang membuat dirinya, bebas bergerak sama sekali, karena para Goblin itu, tak bisa melihat sama sekali, apa yang di depannya, satu persatu, para Goblin itu, kehilangan kepalanya, karena Ryumin, memutai mereka, dengan begitu modalnya, di dalam skill miliknya, beberapa password kemudian, setelah menghabisi mereka semua, round kedua pun, telah selesai, dan kini, player yang bertahan, ada, 3343 orang, dan juga, player yang mati, 590 orang, dan sebagai hadiah, player yang berhasil bertahan, akan mendapatkan 500 gold tambahan, lalu, sembari mengisirahatkan tubuhnya, Ryumin pun, berpikir, ah, web kedua, sudah terlewati, apa sekarang, sudah waktunya, untuk membeli, beberapa common skill, ketika istirahat, solve, hmm, di common skill, common skill, yang pertama, aku beli adalah, prison detection, dengan skill ini, aku bisa mengidentifikasi, semua target, di dalam radius 30 meter, sepertinya, oh, hanya ada mate goblin saja, radius 30 meter saat ini, kalau begitu, haruskah aku, mengumpulkan 20 ribu gold lagi, tak berselang lama kemudian, web ketiga pun dimulai, yang mana, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, akan menghadapi, hobgoblin, yang telah dilemahkan, sembahnya, 6.686, ekor, beberapa menit kemudian, para player, pun berhasil melewati, web ketiga, dengan begitu, susah payahnya, dan kini, peran keempat pun dimulai, para player, yang masih bertahan, 3.000, satu player, akan menghadapi, hobgoblin, yang telah dilemahkan, sebanyak 6.000, dua ekor, menit demi menit pun berlalu, tak terasa, mereka semua, telah berhasil, menyelesaikan web keempat, meskipun, dengan begitu, susah payahnya, saat itu, sebelum web kelima dimulai, si gangster, terlihat saat kelelahan, yang buatnya berpikir, eh, hanya tinggal 1 jam lagi, kalau aku, bisa bertahan selama itu, maka hidupku, pasti akan selama, aku juga sudah, menggunakan semua, tertiap komen, selampar baju ingan ini, melindungiku, nyawaku, tidak akan dalam, bahaya, namun, di saat dirinya, tanggap berpikir seperti itu, tiba-tiba saja, web kelima dimulai, dan, melihat jumlah, monster yang harus ia lawan, si gangster pun dibawa terkejut, karena, jumlah player saat itu, yang ada 2700 player, harus menghadapi, monster genol, yang berjumlah, 10.800 ekor, 10.000 ekor, 10.000, terlalu banyak sekali, ini gila, meskipun jumlah, tidak masuk akal, para player disana, mau tidak mau, harus bertarung, untuk bertahan hidup, dan ketika, webnya dimulai, si gangster, yang tangga adil lindungan, para, playernya, yang telah ia, perintahkan, menggunakan, atau tiap komen, terus merasa waspada, semenit berpikir, bagus, bertarunglah, aku tidak perlu khawatir, ini juga, kesempatan, untuk membuat, pencatatan pencapaian, aku, akan menjadi lebih kuat, aku akan menjadi lebih kuat, dan menyingkirkan, mereka semua, yang memandang rendah diriku, namun, di saat, si gangster, tanggap berpikir seperti itu, tiba-tiba, sejanya dikejutkan, karena mendengar sebuah teriak, di samping kirinya, dan ternyata, teriakan itu berasal, dari pelapan yang di bawahannya, yang telah dibunuh, oleh player lainnya, itu dia, si peman bajingan itu, seharusnya, perolakan regionnya, itu aku, tidak sembunuhnya kali ini, mendengar teriakan mereka, si gangster pun, langsung menarik, kedua bawahannya yang lain, lalu berusaha, menutupi dirinya, sebalik berkata, perbajingan ini, tidak ada habisnya, sehingga kan mereka, dasar, bodi guard tidak berguna, halangi mereka sejalan, namun sayangnya, aksinya itu, sia-sia belaka, karena jumlah para player, yang mengincarnya, lebih banyak, daripada bodi guardnya, seketika itu juga, si gangsternya menyadari, jika kondisinya, telah terpojok, langsung berlari, menjauh, semakin berpikir, si, si, si Allah, aku, sudah tak bisa, apa-apa lagi, sekarang ini, bukan waktunya, untuk berburu, si Allah, anjing, aku harus tetap hidup, sampai apa ini berakhir, ayolah, ini sebentar lagi, melihat, si gangster membalikkan diri, para player pun, langsung mengejarnya, kejar dia, jangan sampai dia lolos, tangkap, saat itu, si gangster berlari, tak tentu arah, dan akhirnya, dia pun berlari, ke arah, Ryumin, yang telah menghabisi, para monosernya, seketika itu juga, si gangster, memohon kepadanya, Blackside, aku, aku menerima tawaranmu, aku, akan melakukan apapun yang kau mau, jadi, tolong imbun aku, namun sayangnya, meskipun, si gangster, telah memohon padanya, Ryumin, malah mencuekan dirinya, yang buat si gangster, semakin merasa panik, hei, aku bilang, aku menerima tawaranmu, Blackside, lindungi aku, namun, sebelum, si gangster, menyelesaikan kalimatnya, Ryumin, langsung menyelanya, diamlah, aku, menolaknya, aku sudah bilang padamu sebelumnya kan, aku tidak akan, peduli lagi, mau kau macet atau tidak, bunuh saja, dirimu sendiri, tapi selama mengatakan itu, Ryumin pun menjalan pergi, menuju ke gerbang di depannya, yang membuat si gangster, mau tak mau, harus mengejarnya, tunggu, tapi, tawaran yang kau buat, aku sudah bilang, kalau aku akan menjadi bawahanmu, jadi kenapa kau menolaknya, dengan sikap acunya, Ryumin, berjalan menjauh, membalas, aku tidak butuh bawahan, yang bahkan tidak tahu caranya, menggunakan atur tiap komen, mendengar perkataannya, si gangster pun, yang merasa geram berpikir, si gangster ini, apa dia ingin bilang, kalau aku sudah tidak berguna, kalau saja aku tahu, hal ini akan terjadi, aku pasti, akan menerimanya sejak awal, saat itu, si gangster pun dibuat semakin panik, karena menyadari, jika, para player yang mengejarnya, telah tiba di dekatnya, haha, apakah sama mendengarnya, si blackster telah menolak tawarannya loh, sungguh legar rasanya, aku, tidak tahu apa yang terjadi, jika blackster, ikut membantunya, memang benar, kalau, lapis dokumentari, hanyalah seabok sampah, haha, kita sekarang, bisa membunuhnya, yang suka hati kita, mendengar perkataan mereka, sehingga gangster pun mau tak mau, harus bertarung, yang buatnya, langsung menerik kembali belatinya, lalu berkata, bajingan, meskipun aku mati, aku akan membawa kalian semua, mati bersama aku, di saat si gangster, tanggal bersiap, untuk bertarung mati-matian, tiba-tiba saja, Wang Yongmin, mendekat ke arahnya menunturkan, Sumbai Nim, kau terlihat kealahan, aku, akan membantumu, lihat kehadirannya, si gangster pun tersenyum menunturkan, eh, Wang Yongmin, benar, aku masih punya dirimu, kalau aku biar selamat, dan kau berada di sini hidup-hidup, kali ini, aku, akan membantumu, eh, namun, sebelum si gangster menerisakan kalimatnya, tiba-tiba saja, Wang Yongmin, melesat ke arahnya, dan langsung, menghantam wajahnya, abu, eh, seketika itu juga, si gangster terjatuh, terperosok, eh, eh, namun, dengan senyuman jahat di wajahnya, Wang Yongmin menunturkan, Sumbai Nim, santai saja, aku akan membunuhmu, jadi, kau bisa, bersantai saja, ya, itu saja, perkataan Wang Yongmin, membuat, si gangster, kita menduga akan hal itu, langsung mengumpatnya, masak baju, eh, namun lagi-lagi, sebelum si gangster menerisakan kalimatnya, Wang Yongmin, langsung menghajarnya, dengan sangat membagi buta, habuk, 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 saat itu, di tengah jenis yang sekarang, si gangster berpikir, eh, habislah, aku, cojung sik, dikianati, oleh bajingan itu, dengan satu, hentakan gakinya, Wang Yongmin berhasil membunuh, si gangster, dan kini, karena, perwokan regionnya telah dibunuh, kekuatannya akan dipindahkan, ke pembunuhnya, yang mana adalah, yang mana adalah, Wang Yongmin, yang kini menjadi perwokan region, yang baru, dengan begitu, Yongmin pun tersenyum menunturkan, sekarang, aku untuk perwokilan region ini, akulah raja di sini, lalu, setelah mendapatkan, kekuatan, authority of comment, Yongmin berpikir, bagus, sekarang, aku bisa mengendalikan, sewa arin sesuai kaku, hehehe, aku, menggunakan kuatan ini, dengan baik Yongmin, jadi jangan marah padaku ya, hal ini terjadi, karena kau, terus saja melatihkan diri, memalukan sekali, kemudian, sembari melangkah mendekat, ke arah teman-temannya, yang menunturkan, hey guys, kalian lihat kan, aku bunuh bajingan itu, aku sudah bilang, kalau menang darinya itu mudah bukan, saat itu, melihat Yongmin, yang begitu, mudahnya membunuh, si gangnya setengah dengan pekulahannya, membuat teman-temannya pun, bergidik mengeri berpikir, bajingan itu, membunuh seorang, manusia, hanya dengan tangan kosong saja, aku jadi meninu melihatnya, bajingan itu sekepat gila, siapa yang menyangka, kalau dia, akan benar-benar membunuhnya, karena dipukuli, bisa tuang Yongmin, tengah bersuka cita, karena telah menjadi perwakilan region, para player yang tadi, mengejar si gangster, yang merasa aneh dengannya, bergumat, eh, apa yang terjadi, bukanlah dia itu, adalah orang yang terus menjilat, si gangster itu, apa mungkin, dia memberi contoh kemungkinan artinya, sejak awal, sungguh kejam sekali, bagaimana bisa, orang seperti itu, di program region ini, menyadari tetapan sini, seorang-orang di sekitarnya, Wang Yongmin pun berteriak, dengarkan kalian semua, program region sudah berubah, dan aku, adalah program regionnya, kemudian, setelah mengatakan itu, Wang Yongmin pun, berlari ke arah Blackside, sambil berpikir, hehehe, apa sekarang kalian mengincarku, tapi yang sayang sekali, aku punya cara, untuk keluar dari situasi ini, hei, Blackside, mendengar teriakannya, Ryummin pun, melarik karanya bertanya, hmm, ada apa, Yongmin pun menjelaskan, eh, apa kau tidak melihat pesannya, sekarang, aku adalah pewakilan region ini, aku punya, authority of comment, dengan senyuman penuh arti, Yongmin menimpali, tawaran, yang kau tak berikan pada live episode dokumentari, aku, akan menerimanya, dengan kata lain, aku akan melakukan apapun yang kau katakan, sedangkan gantinya, tolong lindungi aku, saat itu, Wang Yongmin, yang berharap pada Blackside berpikir, alasan, kenapa, conjung segitu diabaikan, adalah, karena dirinya, sudah tidak punya lagi, authority of comment, jadi seharusnya, Blackside, akan menerima tawaran ini kan, namun, dugaannya melenceng jauh, dimana Ryummin berkata, aku, tidak suka sikapmu, kalau kau mohon, sambil berlutut, mungkin aku, akan mentimbangkannya, tentu saja, perkataan Ryummin, membuat Ryummin kebingungan, maaf, tidak, tidak, apakah kau tidak mendengarku, aku punya, aktor tiap komen loh, Ryummin menangkankan, terus kenapa, kau ingin, aku melakukan apa, sepertinya, kau sudah salah paham, tapi, orang yang paling, diurugikan disini, adalah kau, bukan aku, kau ingin, perlindungan dariku bukan, berlututlah, lu mohon, saat itu, meskipun, Wang Ryummin, tidak melakukannya, namun, melihat situasi, di sekitarnya, dirinya pun, mau tak mau, harus membonganakan dirinya, dan ia pun, berlutut, sembari berkata, aku, kamu lakukan apapun, yang kau katakan, jadi, gunakan aku, sebagai bawahanmu, aku mohon padamu, Blackside, melihat tingkahnya, Ryummin pun berpikir, hmm, aku sudah melihat, hal seperti ini, berulang kali, sampai aku muak, namun, tidak seperti Cho Jung Si, Wang Yongmin, mungkin akan sedikit berguna, untuk sekarang, dengan begitu, Ryummin pun berkata, oke, aku, akan menerima tawaranmu, dengan penuh hormatnya, Yongmin, membalas, terima kasih, terima kasih, Blackside, namun, melihat tingkahnya, yang buatnya kesal, Ryummin pun menunturkan, hentikan itu, aku sudah muak, lalu, setelah, Wang Yongmin, menghentikan aksinya, Ryummin pun, melangkah melewatinya, menghadapi, para player di sekitarnya, yang membuat, mereka semua, bertanya-tanya, apa yang kalian lakukan, apa, jadi akhirnya, seperti ini, Blackside, akan melindungi, Wang Yongmin, sejalan, bagaimana, kalau kita serang, bersama-sama saja, hei bodoh, apakah belum pernah melihat, Blackside bertarung, dia bisa membunuh, musuh yang banyak sendirian loh, kita tidak punya kesempatan, untuk mengawal monster seperti itu, ketika mereka semua kebingungan, tentang apa yang harus mereka lakukan, tiba-tiba saja, Ryummin, menodongkan sabitnya, lalu menunturkan, aku akan bantu kalian, dengan, memberi kalian pilihan, kalian punya dua pilihan, yang pertama, kalian menyerah, tentang perubahan region, dan kembali berburu monster, atau pilihan kedua, kalian, nanti di tanganku, kalau bisa, aku merekomendasikan, pilihan yang pertama, tapi, pilihan kedua, juga tidak buruk, karena aku tidak akan melihat manusia, yang mengarahkan catanya, pada aku lagi, mendengar perkataannya, seketika itu juga, para pelayan di sana, melalui udahnya bersamaan, lalu, setelah beriringan, mereka semua pun menjauh dari sana, aku, aku akan pergi menjauh saja, iya, aku juga, lihat hal itu, Wang Yong Min pun, yang tersenyum puas berpikir, hahaha, sungguh hebat sekali, semua orang langsung mundur, setelah mendengar, perkataan Black Side, ketika dia menjadi musuh, dia itu, memang menakutkan, tapi, kalau sebagai rekan, tak ada yang lebih baik darinya, lalu, di saat semua orang tengah fokus berburu, monster di dekatnya, Yumin, yang tengah mendekat mereka semua, tiba-tiba saja berpikir, suasananya, pernah hanya di sedikit lebih tenang, dengan ini, kamu bisa menyelesaikan, web kelima dengan aman, namun, bukanlah membosankan, kalau semuanya, berakhir begitu saja, dengan pikiran seperti itu, Ryumin pun, memerintahkan Wang Yong Min, hei, Wang Yong Min, seperti yang dianjikan, lakukan, apa yang aku perkatakan, dengan senyuman di wajahnya, Wang Yong Min pun membalas, iya Black Side, katakan saja, apa yang harus aku lakukan, dengan wajah dinginnya, Ryumin, menunturkan, gunakan semua sepuluh, authority of comment, untuk menghancurkan, reliknya, tentu saja, perkataan, Ryumin, membuat Wang Yong Min terkejut, yang buatnya berpikir, eh, hancurkan, pusakanya, kalau pusakanya hancur, kita akan mendapatkan, sebuah hukuman penalti yang berat, bukan? Tapi kenapa? Dan kalau kau menggunakan semuanya, aku, tidak bisa menggunakannya, pada Seo Arin, untuk mengubahnya menjadi budaku, aku harus gimana? Karena merasa enggan, dengan perintahnya, Wang Yong Min pun, bertanya, anu, Black Side, bolehkah aku bertanya, kenapa? Ryumin pun berkata, diamlah, tahu kan saja, apa yang aku suruh, Wang Yong Min, yang masih ingin bernego pun, membalas, bolehkah, bolehkah, kalau hanya sembilan saja, Ryumin menekankan, aku, tidak akan mengatakannya lagi, kalau kau, tidak mau, maka kau, akan mati, bila sekarang, dengan begitu, Wang Yong Min, yang masih sayangkan nyawanya, hanya bisa menutup permintaannya, baiklah, akan kulakukan, sesuai perintahmu, melihat wajah pasrahnya, Ryumin pun menunturkan, dan untuk informasi saja, aku sendiri, yang akan menentukan, pada siapa, kau akan menggunakan, authoritative commentnya, Sim Sung Yu, Small Chill Paper, Don't Bother Me, Spring, Summer, Autumn, perintahkan 10 orang itu, untuk menghancurkan reliknya, tentu saja, perkataan Ryumin, membuat Wang Yong Min, tersentak kaget, maaf, apa semua, temanku juga termasuk, apakah mungkin dia sengaja, mendengar namanya disebutkan, oleh Ryumin, teman Yong Min pun, langsung menatapnya berkata, hei, yang benar saja, kenapa, namun, sebelum temannya, menasakkan kalimatnya, Wang Yong Min, yang telah pasrah, langsung menjalankan perintahnya, bapak anakku teman-teman, ini adalah perintah, dari Black Side, jadi ku harap, kalian mengerti, Don't bother me, Sim Sung Yu, Small Chew Paper, Spring, Summer, Autumn, Airbans, Morning Sunsai, hancurkan reliknya, dengan begitu, mereka, yang bersepuluh pun, langsung menjalankan perintah, di atas teriap komen, dan mereka semua, kini telah menghancurkan, pusaka yang di tengah, desa itu, yang membuat, sebuah pemberitahuan, kepada seluruh player, yang mana, pusaka mereka telah diserang, seketika itu juga, perintahannya pada player, terus tertuju, pada pusakanya, hei, apa yang kalian lakukan, hentikan itu, apa yang kalian lakukan, apakah kalian ingin, kita kedapatkan lagi, tidak, siapapun, cepat hentikan mereka, kalau begini terus, pusaka itu, pasti akan hancur, hei, hentikan, hentikan bodoh, hentikan mereka, kalau tidak bisa, bunuh saja, namun sayangnya, para player itu, tidak bisa menggagalkan, sepuluh player, yang telah diperintahkan, oleh authority of komen, hingga akhirnya, pusakanya pun hancur, yang membuat, sistem memberitahuan, memberitahu mereka, jika, main questnya, telah gagal, dan sebagai pindahati, karena kegagalan, untuk 30 menit ke depan, proxy of divine retribution, akan disummon, lalu, bertahanlah, dari, proxy of divine retribution, sampai waktunya habis, dan drone, tidak akan berakhir, jika waktunya belum habis, dan sebuah jenis sub quest, telah muncul, yaitu, bertahanlah, dari, proxy of divine retribution, hadiah penyelesaiannya, adalah, 3000 gol, dan, waktu hit sisa, masih ada, 20 menit lagi, ini pun diakhiri dengan, berkebalikan, dengan para player yang panik, akan penaltinya, krimit sendiri, terlihat sangat puas, bahkan dia seperti menantikan, akan sub quest itu, terima kasih, buat teman-teman semua yang udah nonton, mohon maaf jika ada salah-salah kata, atau pengucapan mamang yang kurang jelas, sampai jumpa di video berikut ini,